Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni Mi Pad 5. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sebelumnya, keterangan rahasia terkenal, situs web mikroblogging Cina, mengunggah tangkapan layar yang mengungkapkan sertifikasi radio dari dua produk mendatang dari Xiaomi. Ini termasuk ponsel andalan yang akan datang dan Mi Pad 5. Berbicara tentang perangkat andalan terlebih dahulu, pembocor membagikan tangkapan layar sertifikasi radio perangkat, yang tampaknya juga akan menampilkan UWB. Bagi kalian yang belum tahu, UWB adalah singkatan dari teknologi transmisi Vita Lebar Ultra. Teknologi ini pertama kali terlihat pada iPhone 11 dan Samsung Galaxy Note 20 untuk Android. UWB menggunakan pulsa pendek untuk komunikasi nerkabel. Hal ini memungkinkan untuk mengirimkan data tanpa gangguan, dengan tingkat transmisi yang tinggi, dengan biaya daya yang lebih rendah, dan akurasi yang lebih tinggi. Khususnya, teknologi ini juga memiliki aplikasi dalam interaksi IoT, dan untuk perangkat pelacakan presisi tinggi seperti tech pintar. Setibanya di tablet, raksasa teknologi Cina itu tampaknya bersiap-siap untuk peluncuran Mi Pad 5. Sesuai keterangan rahasia, perangkat dengan nomor model M2105K81C telah menerima sertifikasi radio dan akan menjadi bagian dari generasi terbaru. Tablet dari Xiaomi, khususnya tablet ini, juga akan mendukung jaringan 5G, sehingga kita dapat mengharapkan chipset berkemampuan 5G dari Mediatek dan Qualcomm. Perangkat dengan bodi tipis dan ringan ini juga, dikatakan hadir dengan layar LCD repress rate 120Hz, dan akan dilengkapi dengan sensor sidik jari yang dipasang di samping untuk perlindungan tambahan. Perusahaan diperkirakan akan meluncurkan varian pro dari Mi Pad 5, yang juga akan hadir dengan desain yang sama dengan model standar. Laporan sebelumnya telah mengungkapkan bahwa model dasar akan menggunakan chipset Mediatek Dimensity 1200, sedangkan varian pro dari tablet akan menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 870. Meskipun ini hanya spekulasi, jadi ambil laporan ini sebagai pertimbangan jika ingin membeli tablet dalam waktu dekat, dan nantikan informasi terbaru pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.